bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami di inforagam pertanian salam pencinta tanaman salam pencinta tanaman durian baik sahabat tanih dimana saja berada kebetulan saya kedatangan salah satu tamu yang sangat terhormat buat saya karena beliau adalah seorang formulator bahan-bahan organik baik itu tanaman pangan, sayuran ataupun tanaman-tanaman perkebunan nah sahabat pencinta tanaman durian pada umumnya banyak juga yang konsultasi ke kami permasalahan-permasalahan umum yang terjadi pada tanaman durian itu mulai dari proses pertumbuhan awal sampai tanaman durian menghasilkan buah nah kadang-kadang pertumbuhan tanaman itu banyak mengalami setatangan di lapangan seperti tanaman kuning kemudian keriting mati pucuk dan juga yang terakhir biasanya yang terjadi adalah rasa buah yang hambar pada saat hasil panendurian sudah kita lakukan nah sekarang kita langsung saja tanya ke bapak yang kebetulan langsung datang ke tempat kami dan beliau adalah sebagai formulator bahan-bahan organik yang sudah biasa melakukan riset di lapangan melihat pertumbuhan tanaman durian ataupun tanaman-tanaman nah kita langsung tanya-tanya saja apa sih permasalahan-permasalahan yang terjadi pada proses pertumbuhan tanaman durian nah untuk mempersingkat waktu kita langsung saja berikut informasinya baik sahabat tani semua sahabat pencinta tanaman durian nah sekarang kita langsung saja konsultasi langsung atau berdiskusi dan sharing bersama teman kita yang berasal dari CP Makmur Sembadah yang mana beliau adalah sebagai formulator bahan-bahan organik baik kita langsung saja pak sedikit kita sharing ya berbagi bersama petani-petani seluruh Indonesia ataupun dimana saja berada nah seringnya mereka konsultasi ke kami itu khusus tanaman durian paling sering ditertanyakan itu adalah tanaman durian itu yang pertumbuhannya lambat lama-lama daun menjadi kuning kemudian ujung daun kering sebenarnya itu permasalahan yang paling mendasarnya apa sih penyebabnya pak? kalau boleh tahu? pertama sih petetap harus dari bibit dulu oh dari bibit iya ya bibit yang kita ambil itu dari mana tapi kalau untuk saat ini saya pikir untuk pembibitan rata-rata sudah sangat-sangat ini lah ya sangat-sangat paham lah bagaimana cara membibit dan lain sebagainya nah yang keduanya mungkin dicenderung di tanah faktor tanah faktor tanah yang utama iya faktor tanah jadi kita harus menyadari satu hal iya di setiap daerah itu kan selalu mempunyai unsur hara di tanah itu kan berbeda-beda iya betul iya betul jadi kita sekarang seperti di Sulawesi Tenggara khususnya iya kita bercocok tanam untuk menanam durian ini menggunakan pola yang sama tapi belum tentu kita bisa lakukan hal yang sama di Sumatera di Jawa dan di Kalimantan iya iya karena kenapa yang harus kita perhatikan pertama itu kan dari struktur tanah struktur tanah betulnya tanah kita di Indonesia rata-rata cenderung asam asam pak ya oh iya cenderung asam kalau dia itu terlalu asam cenderung pasti dia keracunan juga oh kalau tanaman kita keracunan ya seperti tadi kita sebutkan iya dia akan menguning seperti ini contohnya mungkin pak dia dia sudah mulai-mulai menguning keriting iya 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 nah terus dia juga staktan pertumbuhannya iya iya itu disebabkan karena dia mau menyerap unsur haranya itu sudah sangat terbatas oh iya sangat-sangat terbatas sekali iya kalau kita di penelitian iya terus juga pengamat di lapangan iya kita selalu berusaha itu bagaimana kita memanusiakan dulu tanaman ini oh iya yang dia butuhkan apa yang kita sediakan apa karena dasarnya pasti tanaman ini dia mempunyai antibody juga iya iya sama seperti kita manusia kita juga membutuhkan nutrisi agar menjaga kekebalan tubuh kita mengapa dia tidak sanggup menjaga karena ya itu unsur hara juga tidak bisa diserap sama dia akhirnya dia akan pelan-pelan mudah diserang penyakit mudah juga dia keriting menguning malahan kecil-kecil aja kadang-kadang baru ukuran 30 cm 40 cm aja dia sudah mulai terlihat seperti hawar daun terus mati ranting daunnya pelan-pelan dia gugurkan karena semakin lebat daunnya otomatis juga kan dia pasti membutuhkan unsur hara yang lebih banyak lagi untuk dia bertahan hidup dia harus mengguburkan daun-daunnya itu jadi kita harus paham dulu kebutuhan di masa dia vegetatif genetatif apa nah itu itu masa pertumbuhan dia dia membutuhkan unsur hara apa-apa aja itu harus kita sediakan jadi memang permasalahan umumnya itu dari kondisi tanah apa ya iya pertama tanah dulu yang kedua baru faktor iklim dan cuaca kalau masalah nutrisi sendiri pak kalau misalnya kendala-kendala yang dihadapkan teman-teman kita biasanya bertanam durian itu pertumbuhannya keriting seperti ini contohnya pak ya nah ini ada yang menganalisis ini penyakit ini hama ini kekurangan nutrisi jadi untuk membedakan kalau di lapangan itu pak yang kekurangan nutrisi atau defisiensi unsur hara atau serangan penyakit atau serangan hama itu kalau bapak mengamati dari sering mengamati di lapangan itu bagaimana pak menurut bapak kalau kebutuhan nutrisi dia itu cukup cukup pak ya kalau kebutuhan nutrisi dia cukup hal-hal seperti yang tadi bapak tuh tunjukkan itu bisa diatasi dengan sendirinya oh begitu iya tadi tanpa perlu lakukan misalnya pemupukan bahan-bahan kimia atau organik tidak perlu nah untuk mencukupi nutrisi itu kan banyak hal pak kalau dari petani kita ini kan rata-rata kan mereka akan memberikan kodu iya iya betul apa yang mereka berikan sesuai apa tidak terus dia mampu menyerap apa tidak iya iya itu kan yang harus kita garis bawahi dulu nah sekarang kita lihat banyak pupuk-pupuk yang beredar di masyarakat itu kan ada pupuk kimia ada pupuk organik anorganik dan organik nah sekarang dia menggunakan pupuk organik misalnya organik itu sendiri aja masih ada terbelah jadi dua item yang satu dia hanya berupa nutrisi yang gampang tercuci kalau misalnya curah hujan tinggi atau dia berupa bakteri bakteri oh yang berbasis mikroorganisme maksudnya iya mikroba mikroorganisme dan lain sebagainya jadi kalau misalnya sekarang kodurian kita ini kita memberikan unsur hara yang sesuai dan dia memang bisa menyerap dengan baik dan benar hal-hal seperti ini bisa kita atasi tanpa kita memberikan pesticida begitu pak ya kalau misalnya sekarang dia tidak mempunyai antibodi yang cukup begitu dia tuh sudah mulai keriting satu atau ada hawar daun satu nanti dia akan merembes terus ya sama berarti yang kayak begini pak yang sering dia alami petani ya itu kan berawalkan satu dulu pak satu dulu ya nular dan seterusnya itu menandakan antibodi dari tumbuhan ini sendiri tidak ada dia tidak bisa melakukan perlawanan kalau dia kuat nutrisinya dia ada cukup dia akan melakukan perlawanan terus paling tidak hanya bisa satu lembar saja setelah itu selesai seperti juga yang keriting seperti ini iya keriting seperti ini atau ada juga yang daunnya kuning seperti ini kan betul jadi memang jadi dia cukup hanya sekali saja karena nutrisnya cukup dia aman saja jadi untuk solusi misalnya pak ini kan kadang-kadang teman kita ini kan masih awam dalam proses budidaya khususnya tanaman durian ini nah langkah apa sih yang harus dilakukan apabila menemukan kondisi-kondisi permasalahan seperti ini di lapangan contohnya ya apa yang harus dilakukan langkah awal terus treatment-treatment selanjutnya bagaimana mungkin seperti itu yang harusnya kalau menurut saya sih yang paling bagus itu sekarang ini kita dilihat dari penggunaan pupuk pupuk dulu ya kita lihat penggunaan pupuk dulu karena kalau kita menggunakan pupuk yang bagus pun tidak menutup kemungkinan dia akan seperti ini juga tidak menutup kemungkinan hanya saja kan seperti tadi saya bilang dia mungkin hanya akan cuma selembar seperti ini saja nah kita paling selembar begini ya paling kita cukup kita ini apa kita buang selesai tapi kalau misalnya dia itu tidak cukup nutrisinya dia akan merembes terus dia akan merembes terus terus dia akan ya mati juga nanti yang ujung-ujungnya ya Pak iya mati ranting istilahnya mati ranting seperti itu kan nah ya kita perlu didiskusikan sekarang ini kan bagaimana agar dia itu bisa hidup dengan baik mempunyai antibody yang cukup juga untuk melawan penyakit ini kan ini kan yang sangat penting Pak karena di lapangan kita itu menggunakan berbagai jenis cungguk kita tidak jelas kandungannya sebenarnya apa sih kalau saya sendiri saya banyak mengamati dari berbagai jenis pupuk ya iya teman-teman kita sebagai produsen pupuk rata-rata di Jawa otomatis pasti setiap memberian pupuk di tanah di Jawa pasti memberikan reaksi yang luar biasa tapi belum tentu kalau untuk kita di Sulawesi oh begitu jadi setiap daerah itu jenis bahan pupuk itu pasti berbeda Pak oh begitu ya karena kalau kita berbicara untuk di Sulawesi Kalimantan atau di Jawa sendiri mempunyai struktur yang berbeda-beda Kalimantan Barat contohnya saja itu mempunyai struktur tanahnya gambut gambut betul betul kalau kita di Sulawesi khususnya iya satu Sulawesi lah rata-rata itu kan logam berat kita tinggi tinggi betul kita lihat aja ada ya ada rapor pertambangan dan lain sebagainya iya betul nah kalau dia di Jawa disitu dia cenderung agak standar sedikit dia agak tinggi PH nya daripada kita disini kalau kita disini rata-ratanya itu di bawah 5 sampai di atas ya paling 52 sampai 53 tapi kalau di Jawa dia bisa 6 6 begitu Pak dia bisa 6 nah itu kan dari struktur tanah pemberian pemberian pupuk mau itu dia berupa nutrisi atau dia berupa mikroba atau mikroorganisme itu harus kita lihat makanya banyak sekali tenaga PPL kita mereka studi banding ke Jawa menggunakan produk ABC bagus sekali begitu dia datang ke Sulawesi Tenggara aplikasikannya di kebun lakukan berbeda hasilnya iya betul ya karena hal seperti itu padahal pupuk sama dia tidak tidak mungkin juga dia memasukkan pupuknya dan lain sebagainya itu gak mungkin iya iya pupuknya sama cara aplikasinya sama hanya yang berbeda itu adalah struktur tanahnya dan yang keduanya pasti cuaca iya 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 makanya saya tuh selalu menganjurkan teman-teman kalau untuk tanaman durian ini yang kita bahas sekarang ini kan durian iya 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 kita harus menciptakan kondisinya dia itu benar-benar tidak kekurangan unsur hara dulu oh iya 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 nah kalau karena saya pegiat organik saya sangat tidak menyarankan sahabat-sahabat tani itu menggunakan pupuk NPK atau ini apa Urea ZA dan lain sebagainya nah karena kalau mereka menggunakan pupuk itu di masa vegetatif seperti ini secara tidak langsung dia akan menciptakan hama juga begitu ya karena akan dia Urea kan itu kan dia pasti menciptakan nitrogen dulu yang banyak kelebihan nitrogen otomatis dia juga akan menciptakan hama juga seperti kita di sawah rata-rata seperti itu nah kalau dia sekarang untuk masa dia vegetatif yang kedua kan kita harus lihat lagi unsur hara yang lain iya 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 tidak hanya dia di nitrogen aja dia juga butuh sedikit phosphor dia juga butuh kalium kalium dia juga butuh sedikit magnesium dia juga butuh sedikit zat besi dan lain sebagainya nah unsur hara yang makro dan mikro ini bagaimana kita mencukupkan dia makanya kita menggunakan pupuk itu memang sih kadang-kadang tertulis di label belakangnya ini unsur haranya ini tapi siapa yang berani meyakinkan kalau itu sesuai dengan apa yang ditulis iya 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 kan nah makanya kembali lagi semua ke teman-teman kita mereka lihat sendiri bagaimana perkembangannya di lahan dia sendiri kalau memang dia tidak memberikan reaksi berarti memang tidak cocok itu aja sih kapuran sendiri begini pak kalau dia di masa vegetatif seperti ini saya tidak terlalu mempermasalahkan dia menggunakan kapur kemudian kapur iya karena kapur itu kandungan utamanya kalsium campur dengan magnesium kalau di basa kimianya itu ca-co2 dan ca-co3 iya betul itu hanya untuk menaikkan pH aja sebenarnya begitu ya jadi kalau dia menaikkan pH otomatis kan daya serap dari tumbuhan ini akan semakin cepat cepat dia hanya seperti itu aja makanya dia menaikkan pHnya itu agar dia tidak keracunan karena dengan pH yang rendah kita tanah di kita di Sulawesi khususnya pak mungkin harus kita garis bawahi kita disini karena banyaknya pabrik smerter terus juga pabrik pengolahan tambang dan lain sebagainya otomatis kan banyak cerobong asap betul nah dari asap yang terkumpul ini setiap kali hujan kalau untuk di daerah Sulawesi saya berani yakin sekali itu pasti cenderung hujan asam hujan asam otomatis kan mengasamkan tanah kita disini lagi semakin asam sudah asam ditambah asam lagi makanya mereka memberikan kapur dolomit terus kap tan dan lain sebagainya untuk menaikkan pH tanahnya saya pikir ya sah-sah aja tapi harus ingat tanaman itu dia tidak bisa hanya menggunakan satu kapur sebagai penyubur dia tidak akan cukup dia masih butuh unsur hara yang lain nah unsur hara yang lain ini loh yang harus kita penuhi karena saya juga mempunyai pabrik pupuk otomatis saya pasti ini apa menawarkan pupuk saya cuma kita tidak bahas disini makanya saya hanya ingin teman-teman sahabat tanis kalian ayolah kita mulai kembali ke organik jangan menggunakan pupuk kimia nah dari bahan-bahan organik di rumah juga bisa dipakai dan lain sebagainya kalau untuk hanya hawar-hawar daun dan sebagainya itu saya pikir itu gampang sekali diatasi yang jelas kita sekarang tidak mencampurkan jat kimia dan memadukan berbagai bahan-bahan itu untuk dipergunakan silahkan coba-coba aja gak apa-apa karena kan dia kan masih di masa vegetatif masa-masa pertumbuhan kalau misalnya produk yang bapak hasilkan itu dari hasil ramuan misalnya apakah itu bisa berlaku di tanah-tanah misalnya Sumatera Kalimantan bisa sekali bisa sekali karena yang paling kalau dari Sabang sampai Merauke itu yang paling parah itu sebenarnya cendurung kita disini di Sulawesi karena kita disini kanan logam berat kita yang sering meracuni tanaman kita berarti itu berdampak juga kepada tanaman-tanaman perkebunan misalnya cengkeh kakao betul berarti itu sama berarti penangannya memang hampir mirip-mirip ya Pak ya ya hampir Pak makanya kita lihat sendiri satu tanah di Sulawesi ini kan bisa dibilangkan penghasil cengkeh terbesar iya kakao juga ya termasuk kakao iya termasuk kakao juga terus cumbu mente juga betul tapi kenapa dalam 10 tahun terakhir ini produksi kita menurun betul Pak betul kita sering terjun ke lapangan kita lihat sendiri banyak pohon cengkehnya itu mati ranting betul tidak berbuah baru 8-9 tahun aja dia sudah kering mati mati nah itu saya pelajari di lapangan ada penggunaan produk yang salah mereka menggunakan borax dan itu saya saya gak tau juga itu ide dari mana dan siapa yang mengajurkan seperti itu saya juga gak tau pasti mati ranting kalau dia menggunakan borax nah yang kedua karena kita disini cenderung tanah kita agak kekuningan otomatis kan usur haranya kan pasti juga tidak cukup amat kalau dia udah mulai besar iya betul otomatis dia butuhkan pemupukan apa pemupukan yang baik dan benar kadang-kadang mereka masih cenderung menggunakan pupuk NPK subsidi oleh pemerintah saya pikir itu juga sangat tidak cocok sekali itu yang bikin kita disini khusus di Sulawesi semakin banyak pohon-pohon cengke itu di bawah 10 tahun sudah mati ranting yang kedua baru mereka tidak berbuah dan lain sebagainya selamat menikmati selamat menikmati